Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah wa ba'du Teman-teman, para sahabatku Pencinta, pendakwah ilmu Al-Quran Hafizhwakumullahu jami'ah Kali ini izinkan kembali Saya berbagi sama teman-teman semua Dan insya Allah Pada kesempatan ini Saya akan membahas satu hukum Di dalam Al-Quran Yang hukum ini juga Tidak kalah penting Tidak kalah spesial Tidak kalah istimewa Dari hukum-hukum yang sudah saya bahas sebelumnya Kenapa? Saking istimewanya Saking spesialnya Saking kerennya Para ulama Ulama kurro Ulama sepuluh itu Hampir, hampir nih Hampir semuanya Tidak ada perbedaan pendapat Tidak ada perbedaan bacaan Di dalam melafazkan hukum ini Mana dia hukum itu? Hukum ini terdapat Di dalam suruh Yusuf Ayat yang ke-11 Di dalam suruh Yusuf Ayat yang ke-11 Ada kalimat yang mengatakan Ta-man-na Nah Kalimat ta-man-na Itu Fi'il mudore' Yang dirofakkan dengan dommah Kemudian setelahnya Ada maf'ulumbih Yaitu isim domir na Asalnya Ta-man-nu-na Nah Kata Ma-nu-na Itu ada tiga huruf gunna Berurutan Berharokat Sehingga susah Sulit untuk dilafalkan Oleh karena itu Aturannya Koedahnya Ketika ada tiga huruf Gunna Kemudian ketiga-tiganya itu Berharokat Maka yang tengah Itu harus disukunkan Mana huruf yang tengah? Yaitu huruf Nu Ma-nu-na Disukunkanlah dia Nah ketika huruf Nun sukun Dimasukkan dia Kedalam na Karena sama-sama Ketemu dua na Harus diidogomkan Dimasukkan Setelah diidogomkan Nun sukun Kedalam huruf na Maka Nun Atau na Yang terakhir itu Harus ditashdidkan Sehingga Cara membacanya Dikembalikan kepada Harokat Fi'il Mubore'nya Yaitu Ma-nu-na Nah Namun Kerennya Teman-teman sekalian Orang yang tidak Belajar dengan Gurunya Tidak melihat Cara gurunya Melafalkan Itu akan rentan Untuk salah Kenapa? Karena ini Tidak bisa Hanya dengan Pendengaran Harus dengan Pengelihatan Itulah Hukum ini Di dalam Surah Yusuf Ayat yang ke-11 Yang dinamakan Dengan Ishmam Yaitu Dimonyongkan Kedua bibirnya Kapan? Ketika Penyebutan Huruf Nun Yang dimatikan Tadi Huruf tengah Yang dimatikan Kemudian Dimasukkan ke huruf Na Yang terakhir Sehingga terjadi Proses Memonyongkan Bibir Tapi hanya Bibirnya yang Monyong Bukan suara Suaranya tetap Tak Manna Tidak Tidak ada Perubahan suara Tetapi Bibirnya yang Dimonyongkan Ini namanya Hukumnya Ishmam Saya contohkan Kalau saya pisah Ta Ta Men N N Tiga Ta Men N N N N Ta Men N N N Jadi ada Dengung Dengungnya Dipelankan Ketika Didengungkan Plus Disana ada Ishmam Tetapi Sekali lagi Hanya Bibirnya yang Monyong Tidak Merubah Suara Satu Itu cara yang pertama Kemudian Cara yang kedua Kata Ulamak Kurwa Itu dengan Hukum Yang namanya Ikhtilas Tapi banyak Pendapat Kiroat Ulama yang lain Menamakannya Dengan Ar-Raum Namun Raum itu Se-yogyanya Terjadi Pada Akhir Kalimat Yaitu Ketika Wakuf Sehingga Mungkin Lebih Pasnya Dinamakan Dengan Ikhtilas Dan Ini juga Yang Saya Dapatkan Dari guru-guru Saya Bahwa Hukum Yang kedua Yaitu Dengan Bacaan Ikhtilas Apa itu Bacaan Ikhtilas Yaitu Membaca Dengan Agak Cepat Dan Suara Agak Rendah Kapan Ketika Menyebut Huruf Nun Yang tadi Disukunkan Dan Dimasukkan Ke nun Yang kedua Yaitu Maksudnya Adalah Dikembalikan Fi'il Mudoreknya Huruf Nun Terakhirnya Yang berharoka Dommah Itu Dikembalikan Namun Penyebutannya Agak Cepat Dan Agak Rendah Agak Pelan Ta Ma Na Nu Na Nu Na Nu Na Ta Man Nuna Ta Man Nuna Ta Man Nuna Nuna Ta Man Nuna Nunya Itu Dipercepat Harokatnya Jadi Tidak Sampai Satu Harokat Kurang Dari Satu Harokat Dan Agak Dipelankan Suaranya Saya Contohkan Namanya Ikhtilas Yaitu Menyebutkan Harokat Dommah Pada Fi'il Mudarek Itu Namun Suaranya Agak Direndahkan Penyebutannya Dan Dipercepat Semoga Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh